Mencari calon perubahan yang lain. Selanjutnya, tersangka intens melakukan pendekatan kepada... Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dari apa yang telah kami sampaikan, perkembangan kasus penculikan dari keterangan tersangka yang sudah dituangkan dalam BAP dan didampingi oleh pengacara bahwa motif tersangka melakukan penculikan dari yang semula hanya sekedar ingin menjadikan anak ataupun membawa anak kemudian terungkap bahwa tersangka memiliki hasrat terhadap anak-anak dalam hal ini seksual. Dan korban M bukan korban yang pertama. Sebelumnya di jalan industri juga tersangka sempat mencoba merayu seorang anak juga yang sampai saat ini tim masih terus melakukan pencarian di mana modusnya sama dengan apa yang dilakukan terhadap korban M. Yakni, lebih dari tiga kali tersangka mengimini-imini calon korban inisial bunga atau kata sama bunga dengan memberikan uang antara Rp2.000 sampai dengan Rp5.000 dan juga diimini-imini dengan makanan ringan jenis wafer lebih dari tiga kali. Tersangka merayu mengajak calon korban untuk ikut bersama tersangka namun calon korban menolak dan calon korban ini orang tuanya sama pekerjaannya yang mau pengukul barang-barang bekas juga. Ini dilakukan berulang kali sampai tersangka memutuskan untuk...